Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah La haula wa la quwwata illa billah Mahmah ba'du Akhir-akhir ini Sudah menjadi perbincangan dunia internasional Terkait Wabah yang sangat ganas Wabah yang sangat mematikan Yaitu COVID-19 Atau kita kenal Dengan Corona 2019 Dengan masalah seperti ini Tentu Masyarakat muslim khususnya Selalu bertanya-tanya Bagaimana hukumnya Ketika kita Menjalankan ibadah sholat Secara berjamaah Terutama menjalankan sholat jamaah Di hari jumat Yaitu sholat Yaumul Jumat Permasalahan seperti ini Tentu Perkara yang tidak baru Dalam ajaran Islam Dulu di jaman Nabi Ketika hujan besar melanda Nabi Muhammad SAW Menginstruksikan kepada seluruh sahabat Dan para umatnya Agar tidak melaksanakan Sholat jumat di masjid Hal itu disebabkan karena Jalanan Yang begitu licin Yang akan menimbulkan Bahaya Jika para jamaah Tersebut Menuju ke masjid Jika kita korelasikan Makna hadis tersebut Dengan Merabaknya virus Corona Khususnya di Indonesia Atau secara umum Di dunia internasional Tentu hal Yang harus kita lakukan Adalah Menghindari Kerumunan masa Dalam hal ini Menghindari kerumunan masa Dari sholat berjamaah Atau sholat jumat Tentu ini Hal yang sangat Diperbolehkan Makanya Pada waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menginstruksikan Kepada mu'adhinnya Untuk Menambahkan Lafad Solu Fi Buyutikum Solu Fi Buyutikum Solatlah Di rumah Kalian Solatlah Di rumah Kalian Hal ini Kalau kita Lihat Dari Makosidu Syariah Atau Maksud-maksud Tujuan-tujuan Dari syariah Salah satu Poin penting Dari makosidu syariah Adalah Hifdul-nafas Yang pertama Ada Hifdul-din Menjaga agama Yang kedua Hifdul-nafas Yang ketiga Hifdul-akil Yang keempat Hifdul-nasal Yang kelima Hifdul-man Poin nomor dua Hifdul-nafas Menjaga jiwa Menjaga jiwa Tentu Urusan Ataupun Perkara Yang sangat Dianjurkan Dalam Ajaran Islam Kebanyakan orang Mengatakan Orang-orang Yang terkena Virus Corona Atau bahkan Meninggal Karena virus Corona Itu sudah Menjadi Ketentuan Allah Atau sudah Menjadi Takgir Allah Akan tetapi Wahai saudaramu Semuanya Ingatlah Bahwa Iman Kepada Kodo Dan Kodar Itu bukan Berarti Kita Meremehkan Ikhtiar Bukan Berarti Kita Meremehkan Usaha Kita Semuanya Untuk Menghindar Daripada Mafsadat Ataupun Bahaya Virus Corona Yang dapat Mematikan Oleh karena itu Konsep Makosidu Syariah Atau Hifdun Nafas Menjaga Jiwa Dalam Situasi Dan Kondisi Seperti ini Sangat Dianjurkan Adapun Hukum Melaksanakan Solat Jum'at Itu boleh Kita Lakukan Di rumah Tentunya Dengan Cara Mengganti Solat Jum'at Tersebut Dengan Empat Rokaat Solat Juhur Sebagai Pengganti Solat Jum'at Itu yang dapat Saya sampaikan Kurang dan Lebihnya Mohon maaf Wallahul Muwaffiq Ila Akwa Midtariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh